Sebelum mendaki gunung, 15 hal yang harus diingat. Sebelum masuk ke dalam inti nyari, tips mendaki gunung? Sedikit basa-basi lagi, dan sekali lagi bukan maksud untuk menggurui, inilah beberapa hal yang harus diingat sebelum mendaki gunung. 1. Jangan memutuskan untuk naik gunung hanya karena ajakan teman, gengsi, demi foto-foto keren, untuk Instagram, dan media sosial lain, dan hal-hal serupa lainnya. 2. Hindari memetik Buma Edelweiss dan berbagai perabotan alam lain yang tidak perlu diganggu, yang pasti akan kamu temukan selama mendaki nantinya. 3. Pikirkan kelemahan fisikmu, penyakit, dan kapan datang bulan. Jika merasa tidak memungkinkan untuk mendaki, jangan mendaki. Meski sudah membeli tiket, mempersiapkan segala perlengkapan, dan sudah janji dengan rombongan, jika memang tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Jelaskan kondisimu kepada teman-teman rombonganmu. Mereka pasti mengerti. 4. Pastikan kamu tidak mendaki sendirian, masuk ke dalam rombongan, atau punya beberapa teman pendaki, selama melakukan pendakian, akan jauh lebih berpengaruh dari segi keselamatan, motivasi, dan segi survival lainnya. Meskipun mendaki sendirian tidak sepenuhnya berbahaya, ada baiknya kamu memiliki minimal seorang teman pendaki yang mendaki bersamamu. 5. Kumpulkan informasi tentang gunung, yang akan didaki sebanyak-banyaknya, meskipun kamu akan debriefing sebelum mendaki nantinya, ini akan membuatmu jauh lebih siap, dari segi pengetahuan tentang medan, jalur, tingkat keterjalan, waktu tempuh, jarak antar pos, dan sebagainya. Ini tentu akan sangat berharga bagi kamu pribadi, selama pendakian. 6. Gunung bukan tempat sampah, bawa turun sampahmu. Di BCK maupun di jalur pendakian tertentu, selalu disediakan tempat, untuk membuang sampah sisa-sisa pendakian, manfaatkan itu untuk membuang sampahmu, selama pendakian. Siapkan minimal plastik, atau truss bag, untuk menampung sampahmu, dan bawa turun, setelah selesai mendaki. 7. Kenali cueca. Waktu yang mungkin paling tepat untuk mendaki, adalah sekitar bulan Juni-Agustus, namun akan tergantung juga tiap tahunnya. Musim kemarau dan hujan sebenarnya punya risiko yang sama, namun lebih direkomendasikan, ketika cuaca cerah dan tidak kemarau, serta ketika tidak musim hujan. 8. Lewatkan kemarau dan hujan. Membanyakan informasi tentang kisah-kisah mistis di gunung yang akan didaki, jika kamu tidak parnauan atau paranoid, lewatkan juga poin ini. 9. Mendaki bersama minimal satu orang, yang sudah lebih sering mendaki, atau sudah berpengalaman, dia akan sangat membantu, percayalah. 10. Ada baiknya mencari tahu segala kekurangan, dan bagaimana cara memperbaikinya. Jogging, jalan santai, dan olahraga lain akan sangat membantu meningkatkan stamina, dan melatih pergerakan tubuh. Sedihkan juga obat-obatan yang dibutuhkan, jika kamu gampang sakit dan lelah. 11. Jangan pernah menganggap remeh pendakianmu, gunung yang akan kamu daki, dan segala hal yang ada di sekitarnya jangan pernah dianggap remeh. Ini penting. 12. Mendakilah hanya ketika sudah siap duaik fisik, mental, dan perlengkapan, tapi ingat, barang-barang yang kurang diperlukan, tidak perlu dibawa, hanya akan menambah beban berat di carir. 13. Pamit kepada keluarga, kerabat, hingga teman-teman kosan, jika orang tua melarang, sebaiknya orungkan niat untuk mendaki. Tanpa izin ikhlas dari orang tua, tidak ada yang akan berjalan dengan baik, beritahukan juga, tapan kamu akan pulang, ini juga akan membantu menghubungi mereka, jika ada sesuatu. 14. Bawa KTP, atau kartu identitas lainnya, satu saja sudah cukup, yang mana saja, ini penting. 15. Berdoa, tips mendaki gunung ini, tidak akan lengkap tanpa menyebutkan tahap ini, segala sesuatu merupakan miliknya, termasuk kamu sendiri, dan alam yang akan kamu kunjungi, jadi berdoalah untuk meminta restu dan perlindungannya.